Dugaan skandal Miss Universe Indonesia 2023, kian santer diperbincangkan. Satu persatu korban bermunculan mengungkapkan isi hati. Perkara tindakan asusila yang diterima dalam salah satu sesi ajang kecantikan tersebut. Atas kasus yang dari hari ke hari semakin ramai tersebut, terdengar nama Poppy Capella. Sosok itu jadi sorotan, lantaran dirinya adalah National Director Miss Universe Indonesia. Berdasarkan sejumlah sumber yang beredar, Poppy merupakan wanita kelahiran Sidoarjo pada 22 Oktober 1991. Sebelum menjadi seorang National Director Miss Universe Indonesia, Poppy merupakan seorang penyanyi dangdut. Di tahun 2017 silam, ia sempat mengaku menjadi keponakan Inul Daratista. Tapi sayang saat dikonfirmasi, Inul malah menolak dan tak menerima Poppy sebagai keponakannya. Lebih lanjut, setelah menjadi seorang penyanyi dangdut, ia pun menikah dengan seorang pebisnis terkemuka di Malaysia pada tahun 2019 silam. Bernama Datuk Wira Justin Lim Huatat, bersatus penyanyi dangdut dan orang kaya. Pesonannya kian terpancar. Beberapa saat setelahnya, nama Poppy kian mencuat setelah menjadi pemegang resmi lisensi organisasi Miss Universe Indonesia. Menariknya lagi, tidak hanya memegang lisensi Miss Universe Indonesia saja, Poppy juga memegang lisensi Miss Universe Malaysia. Suami Poppy, Datuk Justin Lim, merupakan pengusaha sekaligus CEO dari salah satu perusahaan ternama di Malaysia. Karena status yang suami, nama Poppy pun ikut dikenal luas di Malaysia. Belum lagi menjabat sebagai seorang yang memegang lisensi Miss Universe di Malaysia, Poppy Capella pun kian melebarkan sayap di negeri jiran. Namun sayang, atas dugaan skandal di ajang Miss Universe Indonesia, statusnya pun kian terpuruk. Satu persatu yang dulunya mendukung, mulai menjauh. Bahkan, tak sedikit warganet Malaysia yang mengeluarkan komentar-komentar tak sedap padanya. Dalam beragam komentar yang ditulis warganet, tak sedikit yang meminta Poppy untuk mundur. Tak hanya itu, ada pula yang takut jika para kontestan Miss Universe Malaysia akan berdasar sama dengan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana tidak, sesi body checking yang seharusnya tidak ada dalam rundown justru dilaksanakan dan bahkan diperiksa oleh lawan jenis. Kekesalan demi kekesalan publik itu akhirnya membuat warganet pun berharap Poppy segera mengundurkan diri dari jabatannya. Hingga saat ini, Poppy Capella belum bersuara ke publik terkait apa yang terjadi. Namun lewat sebuah surat resmi yang diadarkan oleh akun Miss Universe Indonesia, Poppy selaku national director dan owner mengaku tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Ia bahkan baru menegar skandal tersebut dari media masa, bukan dari orang dalam. Namun sayang sungguh disayang, alih-alih dipela warganet, klarifikasi Poppy justru mendapat reaksi negatif warganet. Tak ada kalimat permintaan maaf dalam surat tersebut, selain mengakui akan menginvestigasi terkait apa yang terjadi. Atas dasar itulah, satu persatu warganet bermunculan menyalahkan Poppy terkait problem yang kian ramai diperbincangkan. Entah sampai kapan skandal ini akan terus bergulir. Yang jelas, setelah laporan basuh ke pihak berwajib, orang-orang terkait akan dipanggil guna melewati serangkaian pemeriksaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di tanah air. Lantas, akankah Poppy menjadi salah satu orang yang harus bertanggung jawab? Ataukah hanya para pelaku yang bakal diseret menuju meja hijau?